Intro Tapi sangat naif, sangat disayangkan, sangat jangan sampai terjadi kepada kita apabila ada tiga yang kedua yang sangat-sangat membahayakan itu. Meninggalnya meninggal yang sangat-sangat tidak diinginkan. Di sini penting sekali untuk kita, yang terakhir nih agar kita ingat kepada doh jatil kubri, himpitan-himpitan kubur serta alam kubur ke sana, kita disunahkan. Setiap kali selesai sholat malam nih pemirsa, setiap selesai sholat malam, selesai sholat witir, sebelum subuh kita disunahkan tidur miring kanan menghadap kiblat. Tiduran miring kanan maksud saya menghadap kiblat sambil perbanyak doa. Apa itu doanya? Allahumma Rabbah Jibril, Wa Mikail, Wa Israfil, Wa Izrael, Wa Rabbah Sayyidina Muhammadin s.a.w. Tiga kali. Allahumma Rabbah Jibril, Wa Mikail, Wa Israel, Wa Rabbah Sayyidina Muhammadin s.a.w. Apa itu artinya? Ya Allah, penguasa malaikat Jibril, penguasa malaikat Mikail, penguasa malaikat Israfil, Isra'il, dan juga penguasa Nabi Muhammad s.a.w. Mohon selamatkan hamba ya Allah dari kekejaman siksa api neraka. Sambil menghadap kiblat, tiduran miring kanan, ini sangat ditekankan dan disunahkan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kata As-Syeikh Al-Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan tujuannya satu, ketika saat-saat itu dalam kondisi sepi, sunyi, di sepertiga malam atau mungkin sebelum subuh, kita mengingat ke sana seolah-olah kematian terbayang di hadapan kita. Bahwa kita nanti akan ditidurkan miring kanan seperti ini, di dalam liang lahat. Satu, itu secara ukrawi. Dan yang kedua tujuannya, anggota tubuh kita kan si jantung ada di sebelah kiri. Berarti kita ada di sebelah kiri. Ketika kita miring kanan, itu dia akan turun. Secara kesehatan jadi semakin memperlancar peredaran darah. Itu anjuran dari Rasulullah s.a.w. yang bisa jadi dipraktekan oleh orang-orang yang biasa beribadah, dan juga orang-orang yang para ahli kesehatan. Ini subhanallah agama kita mengajarkan ni'mat. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah s.w.t. Di sini pentingnya agar kita benar-benar tatkala mengalami kematian kelak, itu bisa menjadi barometer untuk kita semaksimal mungkin dalam urusan kematian tadi. Dan kita juga harus tahu, coba perhatikan, ini hadis Nabi ini. Perhatikan, daki yang ada di pusar kita. Mohon maaf. Daki sekali lagi, yang ada di pusar kita, itu adalah tanah kuburan kita. Hanya kita nggak tahu dari mana, kita nggak berasa. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Coba lihat. Nanti jangan di sini. Lihatnya nanti di rumah masing-masingnya. Itu ada daki yang hitam-hitam, itu nempel di pusar kita, walaupun dicotik, dibuang, akan numbuh lagi, akan nimbul lagi. Sekali lagi, itu adalah tanah kuburan kita. Apabila kita dimakamkan di maklak, di samping Masjidil Haram, itu berarti sebelumnya adalah daki yang ada di pusar kita, tanah dari sana. Luar biasa. Dan demikian juga, apabila kita dimakamkan di pemakaman Baki, samping Masjid Nabawi, itu adalah tanah dari situ. Berkah, berkah. Apabila kita dikubur di TPU, Taman Pemakaman Umum, berarti itu tanah dari sana memang. Demikian juga, ketika kita meninggal, kemudian dikubur di wilayah mana, dibawa ke luar kota, tanah kelahiran, itu berarti dakinya adalah menunjukkan tanah kelahiran di sana. ini keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita lewat Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa TV1 yang dirahmati Allah SWT juga ada sebuah penjelasan lagi untuk kita agar kita benar-benar menjadikan kematian itu dijadikan sebagai pelajaran yang berharga sekali. Ada sebuah cerita yang dialami oleh Nabi Idris AS. Nabi Allah Idris itu Nabi yang biasa puasa setiap hari, saumuddahar, hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, terus selama hidupnya. sehingga yang datang yang tamunya datang bukan cuma manusia, para malaikat pada datang. Suatu ketika datang malakul maut ke Nabi Idris, menyerupai manusia. Waktu itu, mau buka puasa beliau, Idris bahasa Arab, ada yang mengatakan Idris artinya membaca. Adrosa yudrisu idrisan. Karena beliau memang rajin membaca. Dan saat malakul maut datang, masih menyerupai manusia, Nabi Idris belum kenal, diajak buka bersama, ayo makan. Tapi karena malaikat, dia menolak, enggak, saya enggak makan. Dilihat malamnya enggak tidur, enggak makan, enggak menim, enggak tidur, Nabi Idris penasaran, ini siapa ini? Sudah tiga hari di situ. Baru ketika ditanya, man anta, engkau sebenarnya siapa sih? Baru jawab, anamalakul maut, saya malaikat mencabut nyawa. Oh, engkau mau mencabut nyawa saya? Enggak, cuma silaturahim saja. Tuh, malaikat silaturahim kebaraan Nabi kita. Nabi Idris maksud saya. Ringkas cerita, Nabi Idris minta kepada malaikat, tolong kebenaran, engkau ada di sini, saya minta mati. Tolong cabut nyawa saya. Saya ingin merasakan kematian. Malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu minta merasakan kematian bagaimana ini? Allah kabulkan, silahkan kasih dia. Karena Nabi-Nya, dan dicabutlah nyawa Nabi Idris alaihi salam. Tidak lama dikembalikan lagi, karena permintaannya seperti itu. Nanti setelah dicabut, tolong balikin lagi. Enak banget begitu ya. Kita mungkin enggak tahu ini, bisa apa enggak begitu. Setelah dikembalikan itu rohnya, Nabi Idris kemudian ditanya oleh malaikat maut, bagaimana rasanya kematian. Nabi Idris menjawab, Subhanallah, laksana binatang yang dikupas kulitnya hidup-hidup, tidak disembelih terlebih dahulu. Seperti itu kelihatannya kematian, rasa sakitnya. serta Nabi Idris minta lagi, tolong beritahu saya tentang neraka. Saya ingin melihat neraka, katanya. Pasang malaikat pun mengadu kepada Allah. Ya Allah, bagaimana ini hambamu ini, minta melihat nerakamu ini. Allah kabulkan, silahkan sana. Kasih dia untuk melihat neraka. Dia ajaklah dia, lihat neraka. Belum masuk, karena kalau masuk ya enggak kuat jelas. Masih sekian jauh, baru baunya saja, sudah bacinnya luar biasa. Dan Nabi Idris setelah itu, minta kepada malaikat, tolong beritahu saya masalah sorga. Saya ingin melihat sorga. Serta ketika Nabi Idris itu, diperlihatkan sorga, Alhamdulillah masuk sorga, serta enggak mau keluar. Sampai sekarang. Dan turun sebuah ayat, wa rofa'na lahu makanan aliyah. Kami angkat Nabi Idris di tempat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita semoga Allah jadikan kita orang yang khusnul khotimah. Wa'allahu'l-mu'afiq wa'allu'il-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati